Intro Terima kasih masih bersama kami Kita akan lanjutkan perbincangan ini Tapi kita saksikan terlebih dahulu video yang satu Halo nama saya Aismu Abdi Saya mahasiswa Universitas Utara Batam Saya ada pertanyaan Apa tantangan kita sebagai mahasiswa lulusan akuntansi Dalam menghadapi perkembangan teknologi Terima kasih Bagaimana Bu Khadija? Untuk tantangan ya Yang namanya tantangan itu berarti Harus berhubungan sama yang namanya Jiwa kita sendiri Jadi kalau misalnya kita dihadapkan sama tantangan Berarti bagaimana cara kita menghadapinya Nah untuk lulusan akuntansi Karena ada banyak perusahaan ya Ada banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi akuntansi Untuk melakukan banyak kegiatan di perusahaan Misalnya bagian pelaporan keuangan Nah disini berarti perusahaannya sudah menggunakan sistem Otomatis lulusan dari akuntansi juga harus Bisa belajar Dengan menggunakan sistem tersebut Untuk bisa menghadapi Bisa mengikuti apa Perkembangan yang sudah dijalankan saat ini Pasti ini ada perbedaan ya Bu Dari akuntansi pada zaman dulu Yang belum ada teknologi ini Dengan yang sekarang Nah itu seperti apa itu Bu Perkembangannya Boleh mungkin dijawabkan Ibu Mei Linda Oke kalau misalnya kita Melihat ke belakang Dengan yang sekarang Perhatikan kalau yang sekarang ini Terguras dengan yang namanya Teknologi 4.0 Era 0 sekarang Kalau dulu masih manual Kalau sekarang sudah berbasis teknologi Misalnya program akuntansi itu Sudah dirancang Ketika kita membuat laporan laba rugi Kemudian membuat neraca Nah itu semuanya itu sudah tersistem Jadi kita tinggal memasukkan transaksinya Nanti melalui aplikasi Maip atau Zahir Accounting Kita bisa outputnya itu dari laporan keuangan Jadi sudah tersistem semuanya Itu pertama Yang kedua Kita bisa melakukan pengawasan dari jarak jauh Pengawasan dari jarak jauh Misalnya untuk laporan ya Suatu perusahaan itu kan Dia mungkin memiliki Yang banyak cabang Misalnya lini bisnisnya banyak Di berbagai daerah Nah itu Suatu informasi itu sudah keling Jadi sudah ada programnya tersendiri Dan mereka Kalau dulu hanya pada satu divisi saja Tapi kalau sekarang divisi lain Sudah bisa mengetahui informasinya Jadi lebih sifatnya transparan Kalau dulu kan manual Kalau manual kita harus Montek satu-satu Bagian gudang Ini bagaimana persediaannya Tapi sekarang enggak Kita bikin satu program Yang dia keling semua Jadi semua orang yang membutuhkan data itu Sudah bisa dilihat Sampai ke Pada puncak tertinggi Di suatu perusahaan Di top eksekutifnya Seperti itu Sekarang jauh Ke teknologi Terus kalau misalnya kita berbicara Itu kan tadi teknologi Terus untuk teknologi Untuk riset ya Riset untuk di dunia akuntansi Kalau dulu contoh sederhananya Orang menyebarkan questionnaire Ini terkait dengan penelitian Kalau questionnaire itu Bentuknya kertas Kalau dulu Jadi kita datang Ke suatu perusahaan Atau ke suatu komunitas tertentu Untuk mengambil data Memberikan satu persatu Lembar questionnaire Tapi kalau sekarang Dengan menggunakan Google Doc Google Form Jadi kita bisa Menyebarkan questionnaire Keseluruh wilayah Khususnya kalau kita di Indonesia Jadi pengambilan sampelnya Lebih banyak Seperti itu Bisa Kalau dulu offline Sekarang online Itu teknologi Untuk dunia akuntansi Tidak hanya praktik Tapi untuk yang Bagian riset juga seperti itu Jadi teknologi Sangat membantu sekali ya Sangat membantu Cloud dan internet Baik itu Berbicara tentang dampak positifnya Bagaimana dengan dampak negatifnya Apakah ada dampak negatif Yang ditimbulkan Dari perkembangan teknologi Terkait akuntansi ini Kalau dampak negatif Tentu ya Yang pertama itu Terkait dengan masalah kecurangan Frag Baik sengaja Maupun tidak sengaja Kemudian yang kedua Terkait dengan whistleblowing Whistleblowing itu maksudnya adalah Penyampaian informasi Dari orang dalam Ke pihak luar Contoh untuk yang whistleblowing itu Misalnya Mengenai harga saham Itu kalau misalnya Kita bicara Mengenai whistleblowing Berarti kan nanti Ada pengumpulan informasi Dari pihak mana Pihak accounting Atau pihak finance Atau pihak manajemen accountingnya Seperti itu Pihak manajemennya Untuk menyebar Menyebar luaskan data Nanti ujung-ujungnya kemana Ke arah keuangan Nanti kan masalah harga saham Dan yang kedua Masalah pencatatan laporan keuangan Terkadang Bagian manajemen Untuk mendapatkan profit Yang lebih Pada tahun tertentu Dia akan mengendapkan Istilahnya mengkip Mengkipkan beban Beban itu dalam arti Cost productionnya mungkin biaya Yang lebih ke tahun depan Sehingga pencatatan itu berbeda Sehingga tahun ini Profit mereka terlihat lebih tinggi Padahal sebenarnya biayanya besar Biayanya dikip dulu Yang disimpan Tapi nanti dibebankan Ke tahun depan Nah agar apa Ketika dia diaudit Pada tahun tersebut Oh perusahaan saya mengalami Kesehatan keuangan Pendapatan saya Lebih tinggi Dibandingkan beban saya Padahal bebannya ini tinggi Nah itu Pencatatan yang Bisa memanipulasi Itu sangat Sangat teriskan Di dunia akutansi Ibu Kadija Ada tambahan Ibu? Iya Sama sih sepertinya Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Melinda Kurang lebih seperti itu Ibu ya? Iya kurang lebih Saya mau tetap di Ibu Kadija Saya penasaran Ibu Bagaimana peran pergeluan tinggi Untuk mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri Dan mengkolaborasikannya dengan pengembangan akutansi itu tadi Bagaimana Ibu? Oke Kalau untuk peran dari pergeluan Bikin khususnya Universitas Putra Batam Universitas Putra Batam ya Jadi peran dari Universitas Putra Batam Ini harusnya Harus mengikuti dengan perkembangan zaman Tentunya apa sih yang dibutuhkan oleh dunia luar Misalnya perusahaan Ataupun bagian kantor Ataupun bagian pemerintahan Bagian keuangan lainnya Perbankan dan segala macamnya Harusnya dari Universitas juga harus mengikuti Apa sih yang dibutuhkan oleh eksternal Mungkin saya bisa menambahkan Misalnya dengan mengikuti Mengadakan pelatihan ya Pelatihan dalam arti Pelatihan teknologi penggunaan sistem akuntansi Misalnya myop accounting Karena memang tidak banyak Khususnya mahasiswa Karena mahasiswa ini kan kita Sumber daya kita yang paling utama Yang akan nanti terjun ke dunia kerja Berarti mereka selain mendapatkan teori Harus mendapatkan praktik Karena memang di dalam proses belajar-mengajar Itu kita belajarkan teori Nah setelah itu kita dampingkan Dengan bagaimana di praktiknya Nah itu dengan misalnya program pelatihan Bagaimana membuat program Program akuntansi Bagaimana mereka paham Bagaimana melakukan Membuat laporan keuangan Dengan menggunakan aplikasi Berarti perguruan tinggi harus siap ya Bu Harus siap dengan pelatihan Seperti itu Memberikan edukasi-edukasi Atau praktik kerja Praktik kerja berarti dalam arti Dia menggunakan Mengadakan program magang Kepulsaan langsung terjun Ke dunia praktik Ya Ibu Saat ini kita ada masuk Pertanyaan dari email Dari Nila Zikra Halo Prodi Talk Terkait dengan banyaknya Lulusan akuntansi pada zaman sekarang Skill apa yang harus dimiliki Oleh seorang lulusan akuntansi Agar dapat bersaing Dengan lulusan akuntansi lainnya Dari berbagai universitas lain Terima kasih Ya mungkin Bu May Linda dulu Oke skill yang dibutuhkan Yang pertama adalah knowledge Knowledge itu maksudnya adalah Pengetahuan yang kita peroleh Dari pendidikan formal Berarti selama kuliah Mahasiswa Sudah sewajibnya Mereka mengikuti Seluruh informasi Mengenai perkembangan akuntansi Karena Supaya pengetahuan mereka itu Tidak kalah saing Dengan Mahasiswa-mahasiswa Yang berada Di Top 5 Atau top 10 universitas Yang ada di Indonesia khususnya Untuk putra batam Tentu dosen-dosen Dari dosen-dosennya Harus memberikan Informasi yang Lebih lagi ke mahasiswanya Yang lebih update Yang lebih update Kemudian yang kedua adalah Mengenai skill Kalau skill berarti kita sudah Berbicara mengenai Nanti prospek kerja Teknikal skill Selain mereka Kuliah Mereka yang Harus juga mengikuti Aktif di pelatihan Kalau misalnya di akuntansi Ada yang namanya Brevet pajak Ambillah brevet pajak A atau B Biar skillnya Mereka itu menambah Kemudian yang ketiga Yang paling terutama adalah Etitude Etitude itu yang paling utama Karena kalau etitude Kalau akuntan tidak beretitude Nanti jatuhnya kemana Penyelewengan Penyelewengan data keuangan Berarti harus ada yang namanya Kejujuran Makanya di akuntan itu ada Namanya kode profesi Kode etik profesi akuntan Nah itu harus ditanamkan Semenjak kuliah Ya bagaimana menurut Ibu Kodija Apakah ada skill lain Skill lain yang harus ditambahkan Oke untuk skill lain Selain daripada perkuliahan Bisa jadi sih Kita dapatkan dari dunia luar Misalnya di dunia pekerjaan kita Tergantung dari mahasiswanya Misalnya mahasiswanya ini Dia dari bidang akuntansi Nah kalau dari bidang akuntansi Dan misalnya pekerjaannya juga Di bidang akuntansi Otomatis dia klop Berarti kan sejalan Dengan perkuliahannya Nah otomatis dengan teori Dan praktiknya sudah sejalan Nah itu adalah skill lainnya Ketika dia ingin Maju lagi ke depan Untuk lebih baik Dibandingkan dengan pekerjaan Yang dia miliki saat ini Skill bahasa Inggris mungkin Termasuk atau bisa termasuk? Bisa Karena sekarang ya Sekarang ini Jamannya itu bukan Bukan berarti kita harus bisa Dengan bahasa Indonesia saja Karena bahasa Inggris juga sudah Masuk dalam bahasa Internasional Jadi skill itu juga bisa Diperdalam oleh Mahasiswa kita Di bagian akuntansinya Atau bagian jurusan lain Juga bisa Berarti bukan hanya Menguasai akuntansi Seseorang juga harus ditentu Juga bisa mampu Bahasa Inggris Mampu melek akan teknologi Agar mampu bersaing Begitu ya Kurang lebih ya Ibu ya Ibu Maylinda Bagaimana Bu Program studi ilmu akuntansi ini Mampu bersaing Dengan program studi lainnya? Untuk jurusan Masing-masing jurusannya Sebenarnya memang sudah ada Kelebihan dan bidang yang tertentu ya Tapi bagaimana Seorang lulusan akuntansi Itu bisa bersaing dengan Jurusan lainnya Agar dia tetap eksis Adalah bagaimana Si akuntannya itu Mengupdate terus nilainya Nilai tambahnya Berarti yang pertama adalah Dia harus mengikuti Berbagai pelatihan Contoh Misalnya pelatihan audit Pelatihan audit Atau mengambil program profesi Agar dia mendapatkan Gelar CPA Yang bersertifikat Agar dia bisa menjadi Seorang akuntan publik Berarti seorang akuntan Tidak hanya dia Kalau akuntansi ini kan Dia lebih ke arah Pencatatan Dari proses terjadi Transaksi Sampai laporan keuangan Sudah sebatas itu saja Tapi kalau akuntan Mau berkembang Berarti dia bisa Mengambil program profesi Menjadi seorang auditor Bisa melakukan analisis Laporan keuangan Ke perusahaan-perusahaan Skill yang pertama Yang kedua Dia harus bisa juga Memahami mengenai pajak Karena pajak itu kan merupakan Pendapatan terbesar Di negara kita Sehingga dia harus bisa Paham mengenai pajak Bagaimana perhitungan pajak Nah ketika dia sudah Paham pajak Bertambah lagi skillnya Yang tadi dia bisa audit Dan dia bisa pajak Dan yang ketiga Kalau dia melek teknologi Melek teknologi Dia bisa menjadi programmer Berarti dia bisa Merancang program akuntansi Bertambah lagi nilai jualnya Tidak hanya Akuntan ini kan sebenarnya Dikenal sebagai orang Di balik layar Di balik meja Berarti dia bisa Menambah ini Dia bisa menjadi orang di depan Seperti itu Jadi gerbang depannya Suatu perusahaan Atau suatu organisasi Yang akan mengelola Keuangan secara baik Oke baik Ibu Khadija Jika Mempelajari Ilmu akuntansi ini Bisa dipelajari oleh Seluruh background pendidikan Apa bedanya Mereka yang sudah Didasari oleh Background pendidikan Akuntansi itu sendiri Dengan yang tidak Iya Kalau dibandingkan sama Perbedaan Pasti sudah Pasti beda ya Karena dengan Dari orang yang Dari jurusan akuntansi Mempelajari akuntansi Dengan orang yang Mempelajari akuntansi Tapi tidak Background akuntansi ya Nah Bedanya itu dimana Kalau dari orang yang Mempelajari akuntansi Dari background akuntansi Berarti dia sudah memahami Ini Analisis laporan keuangan Itu seperti apa Pembuatan laporan keuangan Itu seperti apa Dan transaksi-transaksi itu Seperti apa Jadi dia lebih mendalami Lebih khusus lagi Nah Beda dengan yang Mempelajari akuntansi Tapi backgroundnya Tidak akuntansi Karena Mereka hanya mempelajari Dasarnya saja Dan tahu dengan akuntansi Tapi tidak Tidak Mendalami secara Lebih spesifik Akuntansi itu seperti apa Misalnya contohnya di Investor ya Investor ini dia tahu Akuntansi itu seperti apa Laporan akuntansi seperti apa Tetapi dia tidak tahu Bagaimana cara membuat Laporan keuangan Menganalisis laporan keuangan Seperti apa Jadi lebih spesifiknya Oh ini loh Laporan suatu perusahaan tersebut Nah Dari laporan Keuangan tersebut Kan mereka ingin Menanamkan modal Atau sahamnya Terhadap perusahaan tersebut Nah Sebatas itu saja Investor itu Mengetahui akuntansi tersebut Beda dengan orang Yang sudah mempelajari akuntansi Lebih mendalam Dia lebih spesifik Membuat Mencatat Segala macam Transaksi Menganalisis Hingga Mempubliskan laporan Keuangan tersebut Ke Halayak ramai Gitu Atau Lebih Lebih ke ini Lebih ke Dipubliskan lah ya Ke mana Ibarat katanya itu Kalau orang yang memang Dia backgroundnya akuntansi Kalau ibarat buah jeruk Dia tahu Dari kulit hingga dalam Tapi kalau misalnya Orang yang belajar Hanya sekedar akuntansi At least dia cuma punya Pengetahuan biasa Mengenai akuntansi Dia hanya mengetahui kulitnya saja Jadi dia dasarnya saja Dia tidak tahu praktik Praktiknya seperti apa Prosesnya Proses yang tidak dimiliki Proses pembuatan Pembuatannya yang tidak dimiliki Oleh orang yang Tidak belajar dari Background akuntansi Nah terakhir ini Bu Jika tetap ingin eksis Apa yang ingin disampaikan Kepada para akuntan Dan calon akuntan Saat ini Mungkin Bu Oke yang pertama Pertama adalah Saya memberikan saran Untuk mahasiswa Khususnya ya Karena kan mahasiswa ini Memang Dia sumber utama kita Untuk menjadi akuntan Calon akuntan Kedepannya Yang pertama adalah Jangan hanya untuk Belajar duduk diam di kelas Harus aktif Harus aktif Berarti dalam artian Dia harus mencari informasi lain Dibandingkan yang Diberikan dosennya di kelas Yang kedua adalah Gali terus potensimu Kalau kamu bisa Suka dengan IT Teknologi Belajarlah Itu akan bisa Meriletkan Menghubungkan Jurusanmu dengan jurusan lain Kamu akan bisa menjadi Programmer Masa depanmu lebih cerah Yang ketiga Jangan hanya Kalau misalnya suka dengan Manajemen akuntansi Jangan satu itu saja Kalau bisa kamu Generalisasi Belajarlah mengenai keuangan Belajarlah mengenai perpajakan Kemudian yang ketiga Kalau misalnya Kamu sudah bisa Tadi menjadi Seorang ahli pajak Konsultan pajak Bisa mengenai keuangan Mengenai programmer Sistem Mungkin kamu akan Beralih bagaimana Dengan pemerintahan Seperti itu Gali terus potensimu Agar kamu bisa menjadi Seorang akuntansi Yang menjenalisasi Terima kasih Bagaimana dengan Ibu Kadija Ada tambahan Singkat saja mungkin Mungkin singkat saja Kalau untuk para akuntan Yang calon akuntan Kalau menurut saya Minat dulu Tumbuhkan minatnya Setelah tumbuhkan minatnya Gali potensinya Bagian apa sih Saya bisanya Tetapi Jangan puas pada satu Galian saja Otomatis Galilah lagi lubang lainnya Yang kira-kira Menurut kita Kita bisa melakukannya Kalau orang lain bisa Kenapa sih kita tidak bisa Terus Ada lagi Satu lagi Mungkin Setelah kita gali lagi Kemudian kita Dasari lagi Kemudian kita harus Ikutin perkembangan Saat ini Misalnya Apa sih Akuntansi sekarang ini Harusnya Tersistem Berarti kita jangan Ngikutin manual saja Tapi kita harus Ikutin sistemnya Terima kasih Ibu Akuntansi sebagai bidang ilmu Memberikan pengetahuan Tentang cara pengelolaan Dan pemanfaatan dana Yang akan dapat memberikan Informasi tentang Pelaksanaan kegiatan Ekonomi yang baik Akuntansi yang menjadi Bagian yang tak terpisahkan Dalam sistem perdagangan Dan pengelolaan Suatu unit usaha Kehadiran akuntansi tersebut Telah memberikan Warna tersendiri Bagi perkembangan bidang Dan profesi akuntansi Yang terus berkembang Sejalan Dengan kebutuhan Dunia bisnis Yang dihadapi Terima kasih kepada Ibu Kadija Dan Ibu Melinda Telah hadir di tempat Di sedia ini Oke sama-sama Terima kasih Sudah diundang ke Prodi Talk Pemirsa tetap saksikan Prodi Talk Episode mendatang Dengan tema-tema yang up to date Dan pastinya akan Sangat bermanfaat Untuk kita Saya Lydia Beserta segenap Prodi Talk yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa